Hai baik untuk hari ini kita akan membicarakan tentang ragam hias lo ragam hias agar ini hospital keluar ya dikulangi terus ini mengenai ragam hias kita akan membicarakan berbagai macam ragam hias ya kita akan membicarakan berbagai macam tentang ragam hias sumbernya dari mana ragam hias itu ragam hias itu bersumber dari eh berbagai macam bentuk yang pertama adalah bersumber dari flora flora kalian harus menyiapkan buku catatan ragam hias ragam itu term artinya adalah bermacam-macam atau nanti buku kalian nanti ketika saya suruh untuk memfoto nanti berarti kudu difoto dikirim nonton aku terus diwai nilai keaktifan untuk mendukung nilai pembelajaran ragam itu adalah bermacam-macam atau bisa dikatakan beraneka beraneka warna beraneka bentuk bermacam-macam warna dan bermacam-macam bentuk itu ragam kemudian hias adalah satu hal yang tujuannya adalah mempercantik hias itu adalah suatu hal yang tujuannya adalah mempercantik mempercantik apa hias itu mempercantik objek mempercantik sebuah objek pokoknya ada objek diweni hiasan itu akan lebih cantik sekarang saja orang kalau lamaran orang kalau lamaran itu sekarang sudah menggunakan hiasan dekorasi jadi tidak hanya sekedar dekor saja tapi ada hiasannya kalau sekedar background itu kurang indah kurang cantik tetapi harus diberikan hiasan berupa berbagai macam bentuk yang bisa mempercantik ini adalah hias sudah ya paham ya antara ragam hias nah hiasan itu akhirnya bermacam-macam ya bermacam-macam hiasan itu akhirnya bermacam-macam yang tujuannya ke semuanya adalah untuk memperindah untuk mempercantik ya tentunya dengan seperti itu kita memiliki dasar yang sangat kuat Allah itu suka keindahan dan Allah itu indah terbukti dengan ciptaannya yang begitu beragam inna loha jamilun yuhibbul jamah sungguhnya Allah itu indah dan seneng terhadap suatu keindahan bahkan hubungan antara siapapun hubungan sosial antara guru dan siswa antara guru dan santri antara ustadz-ustadzah dengan pak santrinya bila didasari dengan satu keindahan maka muncul beragam bentuk keindahan mulai dari tutur sapanya indah antarnya lembut mulai dari contoh-contoh dari ustadz-ustadzahnya juga baik indah mulai dari sisi pakaiannya juga indah ini adalah keragaman keindahan yang memang tujuan kesemuanya adalah untuk mempercantik untuk memperindah satu hubungan coba kalau kalian itu enggak pernah bosol berarti ya bagaimana bahasa anda berkomunikasi dengan para ustadz-ustadzah ketika berbahasa kita dengan bapak ibu guru ketika berkomunikasi dengan orang tua kita tanpa menggunakan bahasa yang indah tanpa menggunakan bahasa jawa yang kromo ya kan yang kromo kromo itu ya naik coro bahasa harapnya ya karim ya sehingga ono sengarani karimah artinya adalah satu kemuliaan bahasanya yang dipercantik diperindah akan menimbulkan satu hubungan yang sangat luar biasa ini adalah yang dinamakan yuhib bul jamah Allah itu suka dengan satu keindahan bahkan para ulama akhirnya menyepakati ya ilmu untuk mempercantik hati kita itu dengan ilmu ilmu tasawuf sufi orangnya namanya sufi bagaimana ilmu itu akan mengatur hati panjengan semua untuk selalu menyukai keindahan dan menciptakan satu keindahan nah ini yang dinamakan indah itu sampai ke sana ya maka dengan begini kalian akan tahu bagaimana sebenarnya tujuan tujuan daripada keindahan itu apa berarti tujuan keindahan itu ayo sempurna tujuan keindahan itu maka itu apa untuk mempercantik satu kejadi untuk mempercantik satu kejadian nah sekarang kita akan kembali ke ragam hias yang pertama adalah flora flora itu ragam hias sing niru-niru bentuk tumbuhan flora itu adalah ragam hias yang niru-niru bentuk tumbuhan coba perhatikan di papan tulis saya akan contohkan kepada kalian bagaimana bentuk tumbuhan itu bisa menjadi satu ragam hias nah ini karena papan tulis rembes diusapi nganggut isu nah kalian bisa perhatikan papan tulis wah kuale 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 ini di bawahnya nah taklum baik set ping net nah ada satu hiasan begini kira-kira ini niru Oppo misalnya Koyok mana Pak Bunga Mawat Bunga Mawat Berarti kalian akan dapat satu yang namanya bunga Tapi ngegulai bunga asli, koyok ngeniki kan nggak ada Ada yang mengatakan ini adalah daun Ngulai daun asli yang koyok ngeniki, nggak ada Karena apa? Ini adalah meniru Membuat hiasan, tapi meniru bunga Meniru bunga, ini adalah flora Flora Pahamnya dengan ini ya Oke sekarang begini Saya contohkan lagi satu gambar Nanti, kalau kalian ketinggalan Ketinggalan materi ini Bisa kalian subscribe Di channelnya MTS Rodotus Subban Kalian harus wajib 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 subscribe Di channelnya MTS Rodotus Subban Sampai jumpa MTS Rodotus Subban Ada lambang YPIR Sengkoyok nungg batukku ini Ini Pak Matan Pak Batuknya ini loh lah Batukku Matan Lambang YPIR ini pas nungg batukku pas Ini loh ya Ini loh Nah itu Yang saya penelengi loh Yang saya penelengi Ada lambangnya itu Silahkan nanti subscribe Di sana nanti pembelajaran Bapak Ibu Guru Insya Allah terupload Walaupun tidak semua nanti Insya Allah disitu akan terupload Sekarang lihat bentuk Lihat papan tulis lagi Saya akan membuat satu bentuk Kira-kira ini Ini kita akan membuat hiasan loh ya Dan ini kira-kira niruopo Tolong nanti yang ada di papan tulis semua itu Kalian catat di buku catatan kalian Oh jangan sampai tidak nanti Tak belok tak buka Duh kok enak buka tetane waduh Kacau aja nih Sekarang begini Flora tadi apa pak Flora tadi berarti berbentuk apa Tumbuh Ragan bias yang menghirup untuk tumbuhan Iya betul sekali Gila 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 Tudo Tidak Tidak Gila Gila Hai merah-merah Pak merah Pak kenapa belum cenderah sih tidak ada burung yang seperti ini di dunia Pak ini adalah hiasan yang menyerupai apa ragam hias yang kedua kita bisa meniru fauna itu adalah berhubungan dengan hewan sekarang benda-benda apa ini terputar-putar diputar jadi bersih kedua kata-kata di panjang Oh nyelot orang bentuknya ketupak itu tumpah mengatakan ini adalah layangan berarti nengono ragam hiasiku bisa meniru sebuah benda flora nomor loro fauna nomor telupen benda dan sekarang yang nomor empat adalah flora yang keempat adalah ragam hias yang meniru manusia meniru manusia Hai kadang-kadang kain-kain tertentu itu ada rakyat bentuknya Oh ibu-ibu anime-anime ini pak ini pak ya barang ini pak ini saling ini pak barang apa itu pak ini ini apa ya oke uh dajal pak eh hehehe hehehe 大家 inbreajcie ragamا� èasing niru atau menyerupaya siapa manusia-sangsa ya sesama orang jelek itu tidak boleh saling menjelekan kita sudah meniru itu maka pembagian ragam hias pembagian ragam hias yang pertama adalah ikal kalau perhatikan papan tulisnya anak-anak satu namanya judulnya adalah ikal ikal ikan kita juga nyatet mesti gak boleh catatannya gak ada ikal ini kita akan membicarakan ragam hias geometris ragam hias geometris yang pertama adalah ikal kalian tiru ini ikal desa retok iki idata retok kekirauan ngtering istri karena ikal kok golei nanti owe pembesar doen morning to and point 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 ikan 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 bergabar catat dikambar ikan eh mah gambaranku DLi Pak Yusdik monomula gulah reti nekambar Meli tapi harus mau coba tuh gambar ya bu ikut agam ya siapa ikal berbentuk ikal ragam hias yang berbentuk ikal Hai soalnya kameranya buruk hahaha lompat rakyatok Pak Ayo ini ini saya lihat saya lompat di sana Pak iya wawah iya wawah iya wawah iya wawah iya nggak poposnya Jajal tak di apa sih dipakai di padungnya kontrasnya fpsnya di gede nah Jajal hahaha terus kontrasnya di gede ah ke 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 ini kontrasnya ini pecoh rakyatok Pak sepocokan ya nggak kelihatan ya sepocokan Pak Hai aduh gendol tikus hehehe Dope di gendol tikus hehehe nah pun mahasinilah has lumayan lah ini karena memang kameranya burik burik kayak burik hehehe hehehe burik itu singkatan dari berkarya yang sangat menarik ya aku biasanya berkarya yang sangat menarik karya berkarya burik karya burik hehehe hehehe saya pernah buat video itu hah video burik itu saya tidak sakit hati tapi bagaimana untuk menciptakan keindahan antara eee apa itu subscriber ya antara subscriber jadi saya tanggapi dengan senang hati burik burik eh eh karena burik ya iya karena iya iya berkarya apa yang sangat menarik berkarya yang sangat menarik ya nggak apa-apa nggak usah lorati wengko nek jadi youtuber loratinan ya ditinggal poro subscriber nanti dia akan minta maaf sendiri ketika eh saya apa itu punya video dan kemudian saya share di YouTube ada yang mengatakan suaranya jelek ada yang suaranya suaranya apa pak itu pak kurang bagus dilihat aja di kirafindra di channel YouTube kita lihat kalau channel game nya kirafindra dua oh menepasak 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 wes deh diarani ngelolah yoh nah lah wes rapopo ki ikal ya hahaha sekarang yang kedua adalah yang kedua adalah diamon yang kedua diamon pak diamon bentuknya secara gampangannya gini diamon ini ragam hias diamon diamon nah ini bentuknya jadi ini ragam hias apa diamon namun seorang yang dulannya apa ini game itu ada yang mengatakan apa diamond diamon diamon seorang gampangannya diamon diamon sedaya sudah digampang kemudian ketiga yang ketiga Yang ketiga adalah Suwastika 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 Gambarin ini Suwastika 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 Kemudian ada yang Ditebali Tokio manjir Tokio manjir Logo nih Tuman Sip 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 Suwastika Suwastika Sip 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 Hai jam 11.00 ya kayaknya nge-jumat kipas Oh ya mau Jumat ya ya cepat lanjutkan Jumat saat berikutnya adalah yang kelima yang kelima adalah Girland yang ada apa-apa adalah Girland 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 tapi intinya memang pelengkung-pelengkung intinya melengkung ya Pak ya pelengkung kigu variasi Pak bentuk ini pernah biasanya lihat apa itu pager kalau sampai nanti belajar kaligrafi kadang hiasan-hiasan ini akan muncul di hiasan dekorasinya itu akan muncul di hiasan ini namanya Girland yang ditambah seperti ini Anda gambar aja di buku catatan dulu karena nanti tugasnya tidak ini tapi di buku catatan tetap harus digambar karena itu merupakan nilai keaktifan yang nantinya akan mendukung nilai tugas jadi nilai 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 tugasnya kebetulan adalah untuk telu ya pomo tapi nilai catatannya bagus maka saya otomatis telu bisa digeret menjadi 8 bisa digeret menjadi sembilan bahkan sembilan koma sembilan 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 tumpal tumpang tumpang mbak tumpang 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 dumpang dia cenderung besar contoh kalau kalian bisa melihat tumpal yang ada di apa itu hiasan di di gaun baju ya itu juga yang sarung kalau Tumale biasanya tempat-tempat aku ngapain kok Pak Pak Jumatan Pak iya nanti selesai kemudian nomor tujuh adalah nomor berapa Pak nomor tujuh gelombang dan lingkaran nah ini sudah ini sudah eh gampang ya gelombang dan lingkaran sebentar pak ya kemudian nomor delapan nomor delapan sampai nomor berapa Pak eh banyak nomor satu spi tulas ini bebas bebas meriam Mbak meriam kacang-kacang kaki bengi hai 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 kaki kaki saya atau mungkin gini Hai menganggung hiasan di kolasi kaki hai hai nikah halnya выглядeryok daun-daun daun-daun daun tahu tau daun Pak daun macam-macam bebas aja ada yang seperti ini misalnya awalnya ini ada yang udah seperti ini wih diwak ini bebas daun hai 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 peku sekali Pak ya ini daun-daun bebas lah pokoknya penting kalian bisa membuat Oke itu mengenai ragam hias geometris untuk hari ini kalian bisa catat nanti kalau ada pertanyaan gambarlah ragam hias geometris Oke ya jadi kita sudah sampai pada ragam hias bentuk terima kasih hanya itu yang bisa sampaikan hari ini semoga manfaat kalian yang sudah absensi tadi bisa meninggalkan room dan yang belum absensi silahkan tetap di sini oke akan saya cek kembali kali aja nama Anda belum tertulis di dalam buku yang saya pegang akan saya perlihatkan dulu yang sudah bisa langsung meninggalkan apa itu room dengan cara klik teleponnya di klik Hai yang tujuan dulu kuinza yulia rasti duri isna eni rahmaya dinda siti andika belismatan asri maisha rohraikan ria azam amir andi putri asya 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 syarah selah esopo kesele selah jambi rafi karyaluki oti azabroni sil april rizki natan terus gang tujubi Rifki Hilmi Muhammad Zain Fatimah dhul pusnana di lintas cantik Farhana Anies Nurun Alvina Ines Nadia Sri Valen Ahmad Fahri Adi Maulana Esaduri Vrengge 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 Nur Khotir Saibul apa ini Nori Novi terus Anggrei Anggrei Putri cantik Farhana Nah kita akhiri dan baca surat al-fatiha al-fatiha Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak tak cucikan gambar Pak Ya Nobu, Nobu syaratan ya Uwudharam 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 Uwudharam